Assalamualaikum sahabat geografi bertemu lagi bersama saya Syafitinur Rahma di pendidikan geografi 19 pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pendekatan geografi, visi misi geografi serta arti penting geografi bagi kehidupan nah pada video kali ini kita akan mempelajari tentang profesionalisme guru namun untuk lebih lanjutnya teman-teman jangan lupa untuk like, share, and comment video pembelajaran dari kami agar kami dapat terus berkarya Profesionalisme ialah sifat-sifat baik dari kemampuan, kemahiran cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain yang sebagaimana sewajarnya dilakukan oleh seorang profesional nah menurut KBBI profesionalisme berasal dari kata profesi yang berarti dan berhubungan dengan profesi seseorang dan memerlukan kepandang khusus untuk menjalankannya jadi profesionalisme adalah tingkah laku kepakaran atau kualiti dari seorang profesional lalu apa saja sih ciri-ciri dari profesionalisme itu jadi ciri-ciri profesionalisme ada empat yaitu yang pertama keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piyawai ideal yang kedua yang kedua meningkatkan dan memelihara dan keterampilan yang terakhir mengejar kualiti dan cita-cita profesional lalu apa sih pengertian dari guru itu sendiri? guru adalah sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif baik secara terpolah, formal, dan sistematis profesionalisme guru mempunyai tiga tugas yaitu yang pertama ahli dengan pengetahuan yang dimilikinya artinya terampil dalam bertindak tepat waktu, tepat aturan, tepat ukuran, atau tepat takaran untuk menjalankan pekerjaannya yang kedua memiliki otonomi dan tanggung jawab serta sikap kemandirian artinya seorang guru profesional dapat menentukan dan mengambil keputusan sendiri dan memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam keputusannya kemudian yang ketiga ahli memiliki rasa kesejawatan artinya jika seorang guru memiliki rasa tersebut maka timbulah rasa bangga dan rasa aman dari pekerjaannya yaitu menjadi seorang guru mau jadi guru yang profesional nah untuk menjadi guru yang profesionalisme teman-teman harus memperhatikan kriteria-kriteria yang terdapat pada guru profesional apa saja sih kriteria-kriteria tersebut jadi kriteria seorang guru profesional ada 5 yaitu yang pertama kompetensi konseptual yang kedua kompetensi teknis yang ketiga kompetensi kontekstual yang keempat kompetensi adaptif dan yang kelima kompetensi interpersonal yang pertama kompetensi konseptual artinya seorang guru harus memiliki teori dasar dari pekerjaannya yang menjadi konsentrasi keahliannya misalnya seorang dosen teknologi pendidikan harus menguasai teori dasar dari ilmu teori pendidikan sehingga ia dapat menjalankan tugasnya sebagai dosen teknologi pendidikan dengan profesional yang kedua kompetensi teknologi artinya seorang guru harus mempunyai kemampuan keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh pekerjaannya dan menjadi konsentrasi keahliannya misalnya seorang dosen teknologi pendidikan harus mempunyai dan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran khususnya dalam menggunakan media yang berbasis hai teknologi yang ketiga kompetensi kontekstual artinya seorang guru harus memahami landasan sosial ekonomi budaya profesi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan konsentrasi keahliannya keempat kompetensi adaptif artinya seorang guru harus mempunyai kemampuan penyelesaian diri terhadap kondisi yang berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jadi seorang guru harus memiliki kemampuan tersebut agar tidak gagap teknologi yang kelima kompetensi interpersonal artinya seorang guru harus mempunyai kemampuan menyampaikan secara efektif agar penerima dapat menangkap informasi dengan baik itulah presentasi profesionalisme guru dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati